Halo sahabat, di pembahasan ini saya akan memberikan informasi tentang cara setting iklan YouTube agar meningkatkan penghasilan di channel YouTube kita. Nah, untuk informasinya langsung saja simak video berikut ini. Baiklah, untuk langkah yang pertama, di sini teman-teman masuk terlebih dahulu ke bagian YouTube Studio versi web. Nah, jika teman-teman sudah berada di bagian YouTube Studio seperti ini, teman-teman langsung pergi ke deretan menu yang terdapat di sebelah kiri ini. Di sini, teman-teman pilih di bagian menu konten yang logo seperti ini. Di sini, teman-teman klik, maka selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke bagian konten ataupun ke seluruh video yang terdapat di channel YouTube teman-teman. Nah, di bagian menu konten ini, teman-teman perhatikan untuk status monetisasi di setiap video yang terdapat di channel YouTube teman-teman. Pastikan bahwa status monetisasi di setiap video teman-teman itu sudah aktif semua. Karena jika status monetisasinya tidak aktif, maka iklan yang muncul ataupun iklan yang ditayangkan di video YouTube teman-teman itu tidak akan meningkatkan penghasilan untuk channel YouTube teman-teman. Maka dari itu, teman-teman harus mengaktifkan monetisasi di setiap video yang terdapat di channel YouTube teman-teman. Nah, teman-teman dapat melihat video saya yang ini untuk informasi bagaimana cara mengaktifkan ataupun memonetisasi seluruh video yang terdapat di channel YouTube kita. Oke, baiklah. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya yaitu bagaimana cara menyeting iklan supaya meningkatkan penghasilan di channel YouTube kita. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih video mana yang ingin teman-teman setting. Nah, misalnya akan saya contohkan yang ini. Di sini kita klik terlebih dahulu di bagian yang ini. Kemudian di sini akan muncul seperti ini. Di sini teman-teman langsung klik di bagian logo dolar ini. Selanjutnya, di sini kita akan diarahkan ke bagian menu monetisasi video. Nah, di bagian menu monetisasi video ini, di sini teman-teman dapat melihat status monetisasinya. Nah, di sini jika belum aktif tinggal kita klik. Kemudian kita klik di bagian aktif. Supaya status monetisasi untuk video tersebut aktif. Kemudian untuk jenis iklan, di sini usahakan di checklist semua. Dan di bagian yang bawah, untuk menyeting iklan muncul di tengah-tengah durasi video ataupun di tengah video kita, ini bisa kita setting. Namun, untuk iklan tersebut, hanya video berdurasi lebih dari 8 menit yang valid untuk menayangkan iklan selama video diputar. Jadi, intinya untuk menayangkan iklan di tengah durasi video, itu harus video yang berdurasi lebih dari 8 menit. Jadi, untuk video yang ini tidak bisa kita munculkan iklan di tengah-tengah videonya. Nah, maka di sini kita kembali lagi. Kemudian kita pilih salah satu video yang durasinya yaitu lebih dari 8 menit. Misalnya di sini kita pilih yang ini. Nah, cara edit foto di capcut ini. Di sini kita klik seperti tadi. Kemudian kita pilih logo dolar. Maka selanjutnya, di sini kita akan menyeting iklannya. Di sini tinggal kita scroll ke bagian bawah. Nah, di bagian ini, dapat teman-teman lihat. Di bagian bawah lokasi iklan video di sini, untuk sebelum video diputar ataupun pre-roll. Dan selama video diputar ataupun mid-roll, di sini dapat teman-teman checklist. Nah, di bagian inilah kita dapat mengelola ataupun memunculkan iklan di tengah durasi video yang terdapat di channel YouTube kita. Nah, di sini caranya langsung kita klik di bagian kelola mid-roll. Nah, di bagian inilah kita dapat melakukan penyetingan ataupun memunculkan iklan di tengah durasi video yang terdapat di channel YouTube kita. Di sini sebelumnya memang video ini telah saya lakukan penyetingan untuk memunculkan iklan di tengah durasi video. Di sini dapat teman-teman lihat, ini tanda ini, ini menandakan bahwa sudah saya pasang iklan. Nah, caranya untuk menambahkan iklan di bagian durasi-durasi tertentu ini, yaitu cukup mudah. Di sini untuk teman-teman perhatikan, ini adalah indikator waktu ataupun durasi. Dan cara menambahkannya tinggal kita tarik garis tepi yang ada di sebelah kirinya ini. Kita tarik, misalnya akan kita tempatkan di menit ke-6 seperti ini. Nah, kemudian kita klik di bagian jeda iklan. Maka secara otomatis, di menit ke-6 ini akan muncul lagi iklan seperti ini. Dan jika iklan ini muncul, pada saat orang melihat video kita, ini akan meningkatkan penghasilan untuk channel YouTube kita. Namun, perlu teman-teman perhatikan juga bahwa iklan ini tidak terlalu disukai oleh beberapa penonton tertentu. Sehingga, jika kita terlalu sering memunculkan iklan, maka otomatis video kita tidak akan membuat mereka merasa puas. Jadi, saya sarankan iklan ini dapat teman-teman pasang di rentang waktu antara 3 menit. Misalnya di awal video, kemudian di menit ke-3, menit ke-6, ke-9, dan seterusnya. Nah, karena jika terlalu sering juga, ataupun terlalu dekat, durasinya memungkinkan juga iklan tersebut tidak akan muncul di video tersebut. Sehingga, kita harus benar-benar memperhatikan di menit ke-3, video kita akan kita pasang iklan. Dan saran saya tadi, yaitu teman-teman dapat memberikan jarak sekitar 3 menit antar iklan yang teman-teman pasang. Kemudian, jika telah selesai, di sini langsung teman-teman klik lanjut. Kemudian, di sini kita klik simpan. Nah, jika telah selesai melakukan penyimpanan, maka secara otomatis, settingan iklan tadi telah selesai kita lakukan. Baiklah, itulah saja untuk informasi kali ini. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dah, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.